Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Kante, Werner tampil kemilan di UEFA Nations League, Silva menjaga catatan clean seat-nya dan Kovacic gagal membawa kemenangan. Ngulu Kante dan Timo Werner berhasil membawa masing-masing timnya meraih poin penuh dalam lanjutan Laga UEFA Nations League yang berlangsung pada minggu 15 November dini hari tadi. Keduanya berhasil mencetak gol ke gawang tim lawan dan raih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Kante mencetak gol tunggal saat Perancis menghadapi Portugal. Pemain berumur 29 tahun itu menyambut bola mentah dari Rui Patricio untuk menepis tendangan Adrian Rabiot. Dalam pertandingan yang sama, Olivier Giroud juga tampil meskipun baru turun ke lapangan pada 12 menit jelang pertandingan berakhir. Di tempat terpisah, tepatnya Red Bull Arena, Timo Werner yang kembali ke rumah lamanya berhasil bukukan dua gol untuk memenangkan timnya atas Ukraina. Ditambah satu gol dari Leroy Sani, Jerman berhasil merebut tiga angka untuk puncaki Liga A4. Akan tetapi, Jerman masih harus berhadapan dengan Spanyol untuk memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Pemain berusia 24 tahun itu kini telah mengoleksi tujuh gol dalam lima penampilan terakhir, baik bersama klub maupun di tim nasional. Selain itu, Antonio Rudiger juga tampil selama 90 menit dalam pertandingan tersebut. Thiago Silva yang kembali memperkuat Brazil juga berhasil meraih hasil positif dengan menjaga catatan clean seat saat menghadapi Venezuela. Gol tunggal Roberto Firmino sudah cukup untuk membawa timnya meraih kemenangan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Zona Amerika Selatan. Berbeda halnya dengan Matojo Kovacic yang gagal membawa kemenangan untuk Kroasia sebab mereka harus takluk 2-1 atas Sweden. Ben Chilwell Komentari Kehidupan Barunya Bersama London Biru Ben Chilwell menjadi salah satu pemain terbaik dalam kompetisi Liga Primer Inggris musim 2019-2020 bersama Leicester City. Kini, ia telah melanjutkan karirnya bersama Chelsea, asuhan Frank Lampard. Bersama pasukan London Biru, Chilwell masih tetap berada dalam performa terbaiknya. Sebelum judah internasional, Chilwell ditemui oleh pihak Chelsea untuk berbincang mengenai kehidupan barunya bersama The Blues. Seperti yang dikutip dalam laman web resmi klub, Chilwell menuturkan bahwa ia nyaman berada di klub. Pada kesempatan yang sama, pemain back sayap ini juga mengatakan dirinya senang bisa bermain bersama rekan-rekan steam barunya di London Biru. Soal situasi kosongnya, Stadion Chilwell mengatakan bahwa merasa sedikit diuntungkan karena ia dapat mendengar instruksi yang jelas dari pelatih. Namun, di sisi lain, pemain asal Inggris ini juga tak sabar menyambut kembalinya para penggemar ke Stamford Bridge. Pasalnya, menurut cerita rekan-rekannya, situasi stadion dengan adanya para pendukung terasa begitu luar biasa. Timo Werner siap jadi striker sempurna untuk Chelsea. Meski baru bergabung dengan Chelsea, mantan striker RB Leipzig Timo Werner mengaku akan membuktikan diri sebagai pemain berlevel sempurna di lini depan. Pemain yang merupakan hasil perburuan Chelsea musim panas lalu ini memang perlahan sudah mampu tampil bagus di kerasnya Premier League. Begitu juga ketika beraksi di pertandingan antara Jerman menghadapi Ukraina. Pasukan Hoakim Lau sukses melibas tim asuhan Andriy Shevchenko di laga UEFA Nations League. Nama Werner pun berhasil menjadi andalan bagi tim Nas Panser. Dari kondisi fisik song pemain, pelatih tim Nas Jerman Hoakim Lau mengakui bila Werner sudah bisa diharapkan dari sebelumnya. Bersama The Blues, Timo Werner berhasil membuat aksi mengesankan. Dengan perolehan 8 gol di 12 pertandingan, Werner pun dinilai mampu beradaptasi dengan cepat. Sebab di laga Premier baginya sudah bisa ditaklukkan. Sang pemain pun mengakui bahwa dirinya memang harus mendapatkan lawan yang keras bila ingin tampil lebih kuat. Sang striker juga mengakui bahwa kali ini permainannya bersama Chelsea akan semakin meningkat dengan rasa haus gol di setiap pertandingan. Ben Chilwell harapkan banyak gelar bersama Chelsea. Selama kurang lebih 11 tahun, Ben Chilwell telah menjadi bagian dari Leicester City yang telah ia perkuat sejak belia. Sebagai jumlahan asli Akademi The Foxes, pemain asal Inggris ini telah menunjukkan performa luar biasa pada musim 2019-2020 lalu. Namun, kini ia telah berganti kostum sebagai pemain Chelsea. Dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip dalam laman web resmi Chelsea, Chilwell mengatakan bahwa keputusannya bergabung dengan Chelsea adalah sesuatu yang tepat. Bahwa menurutnya, klub asal London tersebut merupakan salah satu klub terbesar di Eropa dan ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya sebagai pesepak bola. Chilwell juga berkata bahwa para pemain yang datang bersama dengannya pada jendela transfer musim panas kemarin punya keinginan untuk memenangkan trofi. Jadi, ex-punggawa Leicester itu yakin bahwa klub barunya akan meraih banyak trofi dalam beberapa tahun ke depan jika tetap konsisten. Berkaca dari beberapa pertandingan yang dilakoni Chilwell memang telah menunjukkan peningkatan performa bersama Chelsea. Para rekrutan anjar lain pun seperti Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Kai Havertz juga mulai nyaman bermain bersama London Biro. West Ham ingin tebus Giroud senilai 7 juta pound sterling. Olivier Giroud memang merupakan pemain yang tak lagi muda, tapi kualitasnya sebagai penyerang papan atas masih cukup bisa diandalkan. Dengan itu, bulan Mei 2020 lalu, Giroud telah menyatakan komitmennya untuk bertahan dan melanjutkan petualangannya bersama Chelsea. Serta ia tak sabar bisa kembali berlagak di Stavobridge di hadapan para penggemar. Ketika situasi sudah normal, akan tetapi keinginan itu tidak akan terwujud. Pasalnya, pemain Perancis itu akan pergi dari klub London pada musim dingin 2021 nanti sebelum akan kontraknya habis. Mengenai teka-tegi kemana akan berlabuh pun kini mulai merebak, dan klub asal London lainnya seperti West Ham digabarkan siap menampung penyerang 34 tahun tersebut. Dele Canan menyebut bahwa The Hammer siap menebus Giroud senilai 7 juta pound sterling. Meski cukup mahal untuk pemain sosialnya, harga ini dirasa sebanding dengan kualitasnya. Tami Abraham masih terbukti menjadi striker Chelsea. Jelang bergulirnya musim kompetisi 2020-2021, Chelsea mengelontorkan banyak uang untuk merekrut sejumlah bintang. Nama Timo Werner adalah salah satunya. Bergabungnya pemain asal Jerman itu bersama Chelsea sempat disebut akan menyingkirkan para penyerang lain. Tapi faktanya, musim ini Abraham justru masih tak terpinggirkan dari Chelsea. Musim lalu, mampu tampil impresif bersama squad Chelsea yang didominasi para pemain muda. Namun di sisi lain, banyak yang berpikir bahwa Frank Lompad memainkannya hanya karena Chelsea menghadapi larangan transfer. Tapi nyatanya tak demikian. Dikarenakan Lompad merupakan pelatih yang percaya pada para pemain muda berbakat klub dan Abraham masih mendapat peran sebagai pemimpin lini depan squad asuhannya. Dengan itu, Werner pun justru dimainkan agak ke kiri. Dengan jadwal yang begitu padat, Chelsea mungkin harus melakukan rotasi dan karenanya Abraham mungkin tak akan tampil setajam musim lalu. Tapi satu hal yang pasti, posisinya sebagai penyerang masih tak tergantikan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!